Tapi, ada gak klien artis atau siapa yang pernah didampingi? Rata-rata perempuan minta cerai kan? Perempuan ya? Minta cerai kan? Kenapa? Karena ya itu tadi, laki-lakinya napkanya kurang. Napkanya kurang. Gimana Jakarta itu ya, mengasih suami, suami ngasih istrinya 1,5 juta misalkan sebulan dengan 3 orang anak. Memakan apa? 1,5 juta. Iya. Gimana yang menengah atas, sama aja ada faktor orang ketiga. Tangan-tangan lah beda lagi. Kayak sineter-sineter, kayak drakor-drakor gitu ya. Iya, gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Win JKT TV. Apa kata ahli? Bersama kita hari ini ada Profesor Dr. Kamarustyana SHMH. Beliau ini guru besar Fakultas Syariah dan Hukum. Selamat datang Prof, sehat. Alhamdulillah. Prof Kama ini orang ketahui. Kayak si Dul, anak sekolahan. Dia bukan hanya sampai sarjana, dia sampai guru besar. Gimana coba Prof, ceritakan bagaimana Prof Kama masuk UIN hingga menjadi Profesor? Saya tuh anak kandung IIN. Anak kandung IIN? Anak kandung IIN saya. Sanawiyah saya di pembangunan. Sfp pembangunan Sanawiyah. Mantiga masih di komplek. Mantiga masih di komplek. Iya, iya, iya. Masuk S1-91. S1-91. Perdata Pidana Islam, Pakultas Syariah. IIN. Jadi saya tuh anak kandung sih, nih. Di A selesai kan. S2. Baru, jadi S2 itu setelah CPNS, ya kan tugas pagi sampai sore, ngambil Muhammadiyah sore. Bulan kerja. Kerja. S3-nya, baru kita ke Bandung. Ke Bandung. Pajajaran Bandung. Unpad. Unpad. Di closing. Itu konsentrasinya, apa itu? Hukum Islam. Hukum Islam. Hukum Islam. Anak pidana. Kemudian diarahkan untuk mengampu mata kuliah keperdataan Islam. Khususnya bidang hukum keluarga. Akhirnya banyak kajian-kajian ilmunya tentang masalah hukum keluarga. Hukum keluarga. Termasuk kemarin itu disertasi tentang pidana Islam di Aceh. Pidana Islam di Aceh. Konon ya. Konon jinaya. Nah itu penelitiannya di Aceh kemarin. Oke. Begitulah kira-kira. Nah, guru besar diangkat tahun 2023. Ini luar biasa nih. Fresh. Menjadi guru besar. Program ini guru saya, senior saya. Kita sempat di PPM bareng-bareng. Pusat pengabdian masyarakat ya. Pusat pengabdian masyarakat UY Jakarta. Mengelola KKN di kampus. Dan sekarang beliau menjabat sebagai wakil dekan. Bidak kebiasiswaan. Dan alumni. Dan alumni. Serta kerjasama. Serta kerjasama ya. Prof. Bukama, sepanjang perjalanan karir, menjadi dosen, juga hukum, keluarga, mata kuliah pengajarannya, apa praktek di lapangan yang pernah dilalui? Ya, itu. Sebetulnya memang proses menuju keilmuan itu saya atas masukan dari guru saya, Prof. Dr. Haji Muhammad Amin Suma, untuk mendalami satu bidang keilmuan itu. Dihuskan. Makanya saya waktu itu ikut pendidikan penasihat hukum namanya. Penasihat hukum. Penasihat hukum. Nah, itu menjadi seorang advokat lah pada sekarang ya. Advokat, ya. Betul, betul. Diisi hukum lah, begitu. Ya, memang masalah-masalah yang ditangani itu ya masalah-masalah keluarga ya. Karena di penelenggaraan agama kan. Penelenggaraan agama jadi masalah. Warisan. Salah ceraya. Ceraya. Habona. Habona. Harta bersama. Harta bersama. Poligami. Poligami. Ini masuk dalam hukum. Keluarga kontemporer. Sampai akhirnya undang-undang tentang advokat tidak lagi membolehkan seorang PNS untuk menjadi advokat. Tidak boleh berarti. Tidak boleh. Akhirnya fokus ke kampus. Fokus di kampus. Mengajar. Makanya dari situlah mungkin kebawa sama teman-teman dosen yang hebat-hebat ya. Akhirnya menulis kembali ya. Mengajar kembali, menguji kembali, bahkan suatu saat saya ditugaskan oleh rektor untuk tugas di pasca sarjana. Sekolah pasca. Ya, situ semakin termotivasi lah. Untuk menjadi seorang profesor. Sekolah jadi. Karena dipanggilnya profesor aja di sana. Iya, iya. Oleh mahasiswa. Padahal belum ya. Padahal belum. Waktu itu. Maksudnya doa kali ya. Panggilan itu doa ya. Doa ya. Akhirnya ya untung gitu. Semangat ya. Ngurusin guru besar. Wah, ini. Ternyata berhasil juga. Berhasil juga. Rokaman dengan keilmuan keluarga ini, berapa keluarga yang sudah diselesaikan? Kantor ya. Saya nggak ngitung. Nggak gitu ya. Tapi ada nggak klien artis atau siapa yang pernah didampingi terkait dengan keluarga? Iya, iya. Dulu ya waktu masih di dunia keadvokatan ya. Lalu kita pengenangannya kasus kamara dengan Tenggu Raffi. Pernah ya. Rasanda. Itu dari kantor ya. Iya, dari kantor. Smiranda. Iya, banyak lah. Kira-kira seperti itulah romantika kehidupan. Bukan hanya artis ya. Orang biasa pun juga bisa berkenaan salah. Bagaimana itu kalau sedang menyelesaikan kasus? Normalnya kan 8 kali sidang. Normalnya 8 kali sidang. Normalnya 8 kali sidang. Atau sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Karena sebulan 2 kali sidang ya. Tapi bisa juga hanya 2 kali sidang, 3 kali sidang. Selesai. 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 Kalau sudah, pisah ya. Plus minta harta bersama. Plus minta hak asuh anak. Ini selesai. Tapi harta bersama sama hak asuh anak. Belum selesai. Itu problem Indonesia sekarang. Panjang lagi. Itu problemnya di mana itu? Kesepakatan. Kesepakatan. Masing-masing pengen merawat anak. Oke. Kalau harta bersama kepingin lebih banyak. Gitu lah. Sehingga akhirnya banyak yang memang masalah itu sampai lanjut dari ke mahkamah agung. Sampai ke mahkamah agung? Iya. Makanya dianjurkan sekarang itu bagi orang yang bermasalah secara usroh, secara keluarga itu urus perceraian dulu. Oh gitu. Biar statusnya lebih jelas. Jelas. Baru setelah itu urus hadonahnya, karta bersamanya. Karta bersamanya. Karena ini lebih lama kan. Lebih lama kan? Lama kan? Ada memang temen saya, junior saya. Baru selesai. Dia curhat. Abis-abisan juga ya duitnya untuk ngurusin kayak ginian. Setelah dia berpisah gitu. Apalagi dengan dia punya anak gitu ya. Anak kecil. Sampai dia kekurangan. Waduh, gimana ya? Waduh, saya enggak tahu. Saya bilang gitu ya. Dia curhat gitu ya. Maksudnya. Ini kan, Prof. Mohon izin, ini kan permasalahannya anak-anak sekarang yang generasi Z, walaupun nanti ada tema gen Z ya. Pak Tantan tapi generasi Z yang mudah pecah gitu ya. Kayak stroberi bagus tapi jatuhin pecah. Nah ini bagaimana agar anak-anak muda itu paham bahwa berkeluarga itu tidak mudah, juga tidak susah gitu kira-kira. Secara normatif memang undang-undang sudah membolehkan orang Indonesia itu nikah di usia 19 tahun. 19 tahun. Laki-laki dan perempuan. Sudah boleh kan? Cuma secara kematangan memang perlu diinjauh ya. Kan itu masih usia pendidikan ya. Kalau memang di, apa yang memang asas pendidikannya bagus ya. Problematika kita itu di Indonesia, usia 16 tahun perempuan menikah menjadi 19 tahun. Sekarang menikah sama dengan laki-laki. Tidak dibarengi dengan asas pendidikan nih. Oke. Kita kan pernah ya di pengadilan masyarakat itu bagaimana daerah Cianjur, ya kan? Kompeten Bogor, kemudian Pandeglang, Sukabumi. Itu ketika anak lulus SD, SMP mungkin masih dekat. Tapi ketika asas mau masuk SMA, udah mulai jauh tuh. Oh, aksesnya. Akhirnya, akhirnya kan mereka nggak sekolah. Oke, oke. SMP berhenti. Sehingga data dari Pemda-Pemda itu kan, bahwa banyak anak-anak di lingkungan mereka itu, di Cianjur, ya, Kabupaten Bogor, Pandeglang, Sukabumi itu SMP. Mentok-mentok SMP dan putus sekolah. Hanya karena jarak antara rumah dengan sekolahan jauh. Biaya, Kak. Butuh mu biaya. Biaya besar. Sehingga mereka akhirnya menikah juga di usia muda. Betul, betul, betul. Sehingga kalau sudah usia muda, kematangan usia kan juga belum terlalu kuat. Belum terlalu kuat. Nah, ini adalah angka-angka. Salah satu ya, salah satu percayaan itu adalah angka usia menikah ini yang memang relatif, banyak di bawah 19 tahun. Kenapa? Karena tingkat pendidikan belum kuat, apelidikan ekonomi, termasuk psikologinya. Jadi kompleksitas, betul, ya. Betul. Inilah kondisi sekarang di Indonesia, gitu, bahwa satu sisi meningkatkan usia nikah sepuluh setahun itu bagus, satu sisi tidak dibarangnya dengan akses memperoleh pendidikan yang bagus, gitu. Ke SMA, terutama SMO, ya. Sekarang SMO, gitu. Kenapa? Karena jarak yang jauh, biaya yang besar, ini seharusnya dipikirkan oleh pemerintah, gitu. Itu problem. Itu problem. Jadi problem pertama dari keluarga itu soal pendidikan. Soal peransi. Salah satunya. Ekonomi. Ekonomi, gitu, ya. Nah, kalau ekonomi itu sudah pun hanya daerah... Mana pun sama. Jakarta pun banyak. Betul, betul. Karena itu adalah ekonomi, ya. Dan angka perceraian cukup tinggi, ya. Tinggi. 2022, kalau nggak salah ya. Ini 300 ribuan lebih. 300 ribuan lebih? Seluruh Indonesia. Besar sekali. Wow. Besar sekali. Makanya ini PR besar, sebetulnya. Dari perspektif hukum keluarga, mengapa bisa sebesar itu? Kan, kalau di ranking data itu, ya. Alasnya Shikok. Shikok itu persilisan rumah tangga terus, gitu. Macam motonya. Tidak ada hari tanpa berantem. Tapi itu macam-macam faktornya. Gitu, ya. Ya, ekonomi, kekerasan. Ya, kan. Sekarang itu media sosial juga berpengaruh. Media sosial berpengaruh. Banyak komunikasi yang terputus. Tapi juga ada bilang, kita sebagai orang win, ya, dibilang memang pemahaman terhadap keagamaan dan pengamalannya memang kurang. Itu yang akhirnya kekuatan mental dan problem solving dari masalah itu yang kurang. Iya, iya. Ini juga lagi-lagi PR besar gini. Bagaimana menghidupkan kembali nuansa-nuansa keagamaan di hati para kaum muslim. Sehingga solusinya, ya, kita harus ketumpu kepada yang maha kuasa, gitu. Minta solusi. Ini, saya kan sempat jadi mediator juga, Kak. Ah, gimana tuh? Mediator ini kan pasti ceritanya unik-unik, gitu. 2022, ya. Mediator di pengalaman Jakarta Barat. Ya, unik-unik. Ada yang, rata-rata perempuan minta cerai, Kak. Perempuan, ya, rata. Minta cerai, Kak. Kenapa? Karena, ya, itu tadi, laki-lakinya napkanya kurang. Napkanya kurang. Gimana Jakarta itu, ya, mengasih suami, suami ngasih istrinya satu setengah juta, misalkan sebulan, dengan ketiga orang anak. Memakan apa? Satu juta lima ratus. Iya. Misalkan. Misalkan, contoh, ya. Suami yang banyak ngongkrong, segala macam. Ekonomi, itu. Jadi, lapisan bawah ini, faktor ekonomi menjadi dominan. Akhir berlari kepada kasus KDRT. Oke. KDRT. Gimana yang menengah atas, ya, sama aja. Ada faktor orang ketiga. Tantanganlah beda lagi. Ada kayak sideter-sideter, kayak drakor-drakor, gitu ya. Iya, gitu lah. Kira-kira. Atau komunikasi yang tidak bagus. Komunikasi antar kedua pihak yang tidak bagus. Iya, jadi, adanya faktor orang ketiga, komunikasi tidak bagus, pengaruh media sosial. Ya, gitu lah. Yang dimediasi, banyak berhasilnya, atau banyak seperti apa? Yang sudah terdapat. Susah. Di lapangan. Susah, ya. Susah. Kalau dapat pengadilan, banyak kan tidak berhasil. Banyak tidak berhasil. Tapi ada yang berhasil nggak, kira-kira? Saya ingat ada dua, ya. Ada dua, ya. Satu, anak muda. Anak muda. Anak muda. Rupanya dia menikah, kemudian, karena anak kaki satu-satunya, tinggal di rumah orang duanya. Kemudian, secara eksistensi, istrinya kurang berperan lah. Betul. Nah, perempuannya akhirnya kan nggak enak hati segala macam, ya. Kalau belanja, uang belanja segala macam, kasih ke ibunya. Iya. Akhirnya capek kali ya, capek hati, masukin ke pengadilan. Dia mengajukan istrinya itu. Istrinya. Akhirnya, setelah kita tanya-tanya gitu, apa masalahnya? Ada yang sangat prinsip gitu. Ya nggak, Pak. Cuman saya sebagai istri kurang dihargai kayaknya di sini. Kalau gitu, bagaimana suaminya masih mau sama istrinya nggak gitu? Masih mau. Nah, jadi ada kira masih mau bersatu nih. Karena masalah ini hanya tidak dihargai di rumah. Iya. Berkira. Akhirnya, saya tanya, mau nggak pisah rumah ke suami? Dari rumah induk ya, ke orang tua. Oh, kami sudah punya rumah, Pak. Rupanya rumah, Rupanya rumah, KPR. Cuma perlu tempatin. Oke. Jauh nggak ada di sini. Nggak terlalu jawab, Pak. Udah. Sebilang pindah. Izin ke orang tua, baik-baik, baik. Mau mandiri. Nanti kalau sayang sama orang tua, ya tengokin. Mau berangkat kerja, tupang kerja, gitu. Malam, Pak. Mau tuh? Minggu berikutnya, dua minggu tujuan, laporan. Cabut perkara, Pak. Wah, seneng ya, Pak. Iya, iya. Seneng banget. Sebagai mediator itu. Sebagai mediator, sebagainya. Kayaknya satu itu yang paling berhasil. Kali satu lagi ada. Gimana tuh? Poligami. Suaminya. Gimana tuh ceritanya? Ini seru nih, Pak. Ini orang-orang tua ya, poligami. Orang tua usia berapa? Sekitar 60 lebih kali ya. 60 lebih? Kalau PNS atau pensiun lah ya. Pensiun. Bukan cerai lah. Istrinya. Suaminya nggak mau diceraiin. Oke. Nata istrinya, yaudah kalau nggak mau cerai sama saya, yang itu ceraiin. Ini istri yang keberapa berarti? Yang gue kan istri pertama. Yang gue itu terlalu. Tapi suaminya, yaudah nanti saya usahain gitu. Rupanya, suaminya akhirnya ceraiin yang istri kedua. Memilih istri pertama. Memilih istri pertama. Sedamai lagi tuh. Sedamai lagi. Berarti yang gini diselesaikan. Iya. Pisah satu. Setelah itu, nyatu lagi penggak. Kayaknya dua itu saya ingat ya. Dua itu ya. Yang lainnya, nggak pernah berhasil. Agak sulit. Agak sulit. Gimana misalnya yang kesulitan di lapang itu? Kenapa Anda kalau nggak mau? Psikologinya, kalau orang sudah ke pengelagama, tahapan-tahapan di luar itu sudah dilalui. Oke. Kemudian kesempatan berdua di rumah. Kalau ada masalah kan? Pasti orang mencari solusi kalau ada masalah di rumah. Betul. Pasti kan? Ini gimana sih berantem dulu nih? Itu gimana caranya? Pasti mereka lalui itu. Kalau sudah itu, mungkin mereka curhat ke keluarga. Ada masalah nih, begini, bagaimana solusinya. Keluarga biasanya kan mendamaikan. Mendamaikan. Kan gitu. Ini nggak bisa juga, ya mungkin mereka sudah nggak tahan kan? Oke. Akhirnya ke pengadilan. Pengadilan. Pengadilan ya sudah. Pengadilan ada usaha untuk memediasi. Nah itu sudah formal. Ah sudah formal. Karena dibatasi oleh waktu kan? Oh. Waktu sidang gitu. 2 minggu kemudian, harus ada laporannya berhasil atau tidak gitu. Jadi udah formal. Makanya sangat susah berhasil. Jadi waktu mediasi itu, berapa jam setelah sidangan? Tergantung sih. Ada yang satu jam, ada yang setengah jam. Kalau dunia udah mau nyatu kan? Iya. Ini sebetulnya begini. Gimana? Ada peran, kan yang nikah kan KUA. Nikah KUA, betul. Dinasatnya oleh KUA waktu sebelum menikah. Betul. Seharusnya, mereka sebelum ke pengadilan, ke KUA lagi, minta nasihat. Bagaimana baiknya? Iya, iya, iya. Seharusnya. Seharusnya. Ada namanya BP4. Apa itu? Itu badan penasehat ya, masalah perkawinan itu. Ada KUA, kebetulnya. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Tapi ini kan sekarang, ketentuannya tidak usah ke KUA. Langsung ke pengadilan. Pengadilan. Pengadilan sudah formalistik. Mediator itu. Mediator itu ya. Tidak lagi pendekatan kekeluargaan. Dan memang data ya nih, data kan. Angka perceraian itu banyak di angka perkawinan usia 1 sampai 5 tahun. Oh, itu masa-masa kritis ya? 1 sampai 5 ini. 5 tahun. Mereka masih penjajakan, apakah sesuai atau enggak gitu ya? Itu memang angka-angka yang mesti kematangan jual lah. antara dua pasangan gitu. Yang mesti kematangan pasti ada perbedaannya gitu ya kan. Tinggal kematangan jiwa aja menyikapi perbedaan yang ada gitu. Jadi dari 1 sampai 5 tahun, yang paling cepat berarti juga hanya umur jagung gitu ya? Saya pernah, Kang. Bayangkan, gugatan cerai plus harta bersamanya itu enggak apa? Angpau kawin. Gimana cerita? Ada kayak gitu. Itu di gugat. Di gugat. Jadi bagian rata bersamanya, berarti kan kawinnya belum nikah. Nikahnya belum lama. Angpau. Angpau, Kang. Angpau perkawinan. Ada berapa itu? Boleh disebutin berapa sih? Kira-kira. Ya gitu loh, makanya bersama saya. Itu karena itu. Oke. Padahal, ya itulah. Orangnya cantik, orangnya ganteng. Coba. Ternyata enggak menjambut. Ngebet nikah, mungkin pacaran masih menyembunyikan dikurangannya gitu ya. Pas nikah, ketahuan membroke. Itulah makanya. Iya, iya, iya. Butuh, namanya kalau di Malaysia itu pendidikan peranikah. Oke. Bruna itu ada pendidikan peranikah. Pendidikan peranikah. Makanya mereka itu sebelum ke KUA, di sana ya, kantor urusan agama sana itu, mereka membawa sigil. Apa itu? Ijazah. Ijazah. Tanda mereka sudah ikut pendidikan. Ada itu? Ada. Di kita ada enggak? Kita ada. Ada. Satu hari. Satu hari aja? Seminar itu. Jadi memang harus ada. Harus ada ya? Kenapa bahasa rumah tangga itu kan tahunan. Betul. Sampai wafat. Betul, betul. Bekalnya enggak ada. Padahal, ini kan puluhan tahun. Puluhan tahun, tapi enggak dibekali. Enggak dibekali. Kenapa? Karena belum diwajibkan Indonesia. Makanya saya punya pemikiran, kampus diperankan bagi yang sudah kuliah ini. Gimana tuh? Ada satu momen di mana satu sampai tiga hari itu setiap calon wisudawan itu berikan pendidikan peranikah. Ini butuh bijak penegara nih. Di situlah mereka nanti mendapatkan ijazah atau sertifikat pendidikan peranikah. Nah gitu. Seharusnya kalau kampus swasta gitu, kalau ke WIN, YIN kan masih pelajaran agamanya ada. Swasta sama. Matapak-matapak pelajaran keagamaan itu dijadikan semacam pendidikan peranikah. Betul. Fokusnya di situ aja. Sepakat. Karena cuma butuh ilmu. Iya. Butuh ilmu. Kita bukan hanya tanda petik pemadam kebakaran. Ada mitigasi perceraian, mitigasi, konflik-konflik yang tidak penting. Itu penting berarti ya. Penting sekali. Tapi kampus bisa berarti misalnya kita di kampus melalui senat universitas gitu. Iya. Atau kampus-kampus yang menyelenggarkan KKN. KKN. Misalkan ya. Pembekalan sebelum ke masyarakat, seluruh mahasiswa itu KKN itu diberikan pendidikan peranikah. Oke. Satu hari, dua hari. Terus itu kan kita SDM yang kuat. Ada psikologi. Psikologi. Besen ekonomi. Ekonomi. Dokter. Dokter. Dokter kesehatan. Dokter hukum. Betul hukum. Komplit SDM-nya. Kalau dikawakan enggak. Oh iya. Jadi kalau kampus ingin mengadakan SDM-nya ada? Beuh. Nah ini masukkan ke Radin buat pimpinan ini. Kalau Kementerian Agama Madudian Limas Islam memiliki kebijakan bahwa seluruh alumni di bawah PT KIN sudah memiliki sertifikat pendidikan peranikah itu luar biasa. Pasti itu menjadi sebuah kebijakan yang fenomenal dan sangat penting untuk membangun negara. Betul. Negara ini akan kuat kalau keluarganya kuat. Keluarga kuat kalau calon-calonnya kuat. Itu dia. Jadi sampai membangun faktor ekonomi basis kebatinan ini juga penting. Menangun tentang ilmu mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi kita jangan hanya fokus di hilir tapi juga di hulunya sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Betul. Kalau pengalaman agama itu saya suka bercanda. Kenapa sekarang orang hobi ke pengalaman agama? Habis kayak wisata sih. Gimana sih? Pengalamannya bagus-bagus sekarang. Iya, iya, iya. Bangunan ya. Keren-keren gitu ya. Jadi orang mau ngapain pengalaman agama? Dulu kan jelek-celek pengalaman agama. Bangunan jelek-celek dulu. Waktu dibawa ke Menteri Anagama. Pas pindah seluruh hakim-hakim ke ke Mahkamah Agung bangunannya pun jadi bagus. Mengikuti. Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Agung itu sama di bawah hukumnya Mahkamah Agung Mahkamah Agung fasilitasnya sama. Fasilitasnya sama. Kemarin baru saya ke Bogor ke Bogor itu PH pengalaman Cibinong Cibinong itu sekarang nomor 1 datang saya Indonesia perkaranya. Kenapa itu? Bogor banyak orang cerai berarti. Dan Kabupaten Bogor kan Kabupaten terbesar untuk besok pemilu aja dia satu dapil Orang kan dapil DPRR itu dua kabupaten Bidibah tiga Bogor itu cuma satu Luas sekali luas sekali PRnya gue besar karena luasnya itu Sampai tingkat percaraan juga tinggi 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 Wah itu data itu kan saling melengkapi berarti ya Itu dia Makanya kan ini tadi saya bilang di awal dengan tingkat pendidikan yang rendah pendidikan rendah berimplikasi kepada proses memasuki dunia pekerjaan Berarti kan juga rendah pekerjaan Rendah Ekonomi Otomatis juga ekonominya juga jadi rendah Kematangan jiwa pun akhirnya juga karena udah gak sekolah ngapain lagi tidak stabil salah satunya salah satunya PR lah ini buat seluruh orang yang punya kebijakan kita juga sebagai akademisi begitu karena proses penyadaran ini juga dilakukan jadi kalau mau ngebangun sekarang itu bangunlah sekolah-sekolah yang aksesnya bisa diikuti oleh orang-orang kampung jadi jangan terlalu jauh dari lokasi gimana coba nanti disuruhkan pasti itu penelitian mereka rendah karena kalau SD kan misalnya setiap desa ada gitu ya ada SMP belum tentu belum tentu sudah mulai berkurang nih biasanya swasta tuh swasta ada ya SM lebih mengecut lagi lebih mengecut lagi sama negeri pada jadi akses pemindikan problem problem sehingga kemudian berpengaruh terhadap tingkat pekerjaan pekerjaan juga yang rendah ekonominya juga akan rendah sehingga ini akan berpengaruh itu kasus-kasus yang ada di tingkat kampung tapi tingkat kota ini kan kasus hukum keluarga itu juga melibatkan perebutan kutip harta bersama sekarang sudah mainan saham sebagai peninggalan itu saham orang-orang kaya itu sudah mulai makanya ada istilah sekarang tuh bagi wanita-wanita yang ekonominya sudah kuat puber yang ekonominya banyak bagus gitu itu adanya pernikahan peranikah sebelum mereka akad nikah itu bikin perjanjian dulu peranikah ada itu ya ada ditanya sama penghulu penghulu tanya ini ada apa nih perjanjian peranikah enggak gitu kalau ada sebutkan jadi sebelum akad nikah disebutkan dulu perjanjian-perjanjian sebelum pernikahan misalkan karena tadi perempuannya sudah kaya raya bisa jadi dalam perjanjian itu kekayaan wanita menjadi hak wanita penghasilan suami menjadi hak berdua sangat mungkin ada itu kalau soal itu bisa dibangun bisa dibangun yang penting ada kesepakatan oke jadi harta itu harus diperjelas di awal ada yang kayak gitu ada di awal karena sekarang kan wanita juga berkarir juga terbuka betul sementara laki-laki kadang-kadang juga persaingannya juga lebih susah nah kadang-kadang perempuan ini dapat ekonomi lebih maafan daripada laki-laki melindunginya ini salah satunya perjanjian peranikah dan itu ada di pendidikan peranikah ada bahkan ada juga perjanjian peranikah itu bahwa selama menikah si suami ini tidak melakukan poligami ada juga ada juga jadi apa yang boleh dilakukan peranikah itu perjanjian peranikah sesuatu yang tidak melanggar syari sesuatu yang tidak melanggar syari kalau poligami kan maksudnya karena ini kan ada syariatnya kan tinggal pilih mau digunakan atau tidak nah si perpunan ini memang gak mau suaminya jadi perjanjian peranikah untuk menikah ada syarat-syarat syarat-syarat untuk milenial atau generasi Z yang menikah kira-kira apa di pesan-pesannya Prof ada dua hal pertama belajar tentang pendidikan berumah tangga pendidikan berumah tangga itu bukunya tinggal dibaca baca buku beli banyak belajarlah dari situ yang kedua belajarlah dari orang yang pengalaman berumah tangga ya ambil ilmunya gitu ambil ilmunya cerita-cerita mereka bagaimana pertolong soal kita sekalian banyak psikolog kan psikolog perkawinan itu bisa juga mendatangi psikolog agar jangan sampai nanti ketika ada cobaan kapal ini oleng oleng beneran habis tapi ketika ada badai ini kapal ya kalau ada oleng dikit semuanya ada badai ada lubang bisa ditempel tutup gitu ya iya terkuat jadi ilmu dan belajar dari orang pengalaman sebenarnya adakah lembaga yang mengadakan pendidikan peradikah yuk BPM4 kalau lembaga resmi itu KUA ya yang tidak resmi misalnya ada NGO LSM atau lembaga pendidikan harusnya win harusnya win ya penggagas ya iya harusnya ada win kan masanya banyak nih tadi saya bilang kalau mau kekain itu bikin kegiatan pendidikan peranikah bersertifikat bersertifikat sama win dengan misalkan kementerian agama gitu ya itu biar sesuatu yang bagus buat dari negara lain ya gak apa-apa diambil jadi yang disarankan untuk pendidikan peranikah anak-anak yang mau KKN misalkan begitu misalkan jadi kalau kalau dapat sertifikat mau nikahnya kapan ya terserah yang penting udah dapat sertifikat dia sudah punya pengalaman dan ilmu iya betul kayak orang apa temannya tuh belajar mobil kan kalau sudah dapat SIM-nya kan mau nikah mobilnya kapan ya terserah yang penting ada SIM-nya yang penting ada SIM-nya jadi pendidikan peradikah itu penting sangat penting yang kedua memahami siapa yang akan didikai juga penting iya namanya taruh taruh sekenal makanya taruh sekarang ada konsennya namanya taruh kan ada juga yang kelompok-kelompok yang cukup menggunakan foto calonnya kan ada juga apalagi lewat media sosial fotonya gimana pas ketemu kok beda tapi ada saya ngajari sebuah pesantren itu yang nikah namanya nikahan tersesama alumni sama prosesnya karena mereka dipesantren laki-laki santri perempuan beda bisa yaitu oleh kianya itu dikirim atau panitial dikirim foto masing-masing nanti kalau cocok dipertemukan keluarga dengan ini kalau sudah cocok lagi baru ke dipernikahan dan itu resmi resmi oleh kua sebuah pesantren iya sebuah pesantren oke saya ngajar disana dan itu udah konol kianya gitu jadi ada penggulunya yang meningkatkan langsung bagus juga jadi secara keilman sudah dapat bareng-bareng meskipun tidak menjang tapi secara itu sudah dapat bekal syarat-syarat pradikanya sudah terpenuhi ada pendidikan pradika langsung dididik oleh kiai gitu ya walaupun kita gak tahu kedepannya seperti apa setidaknya persyaratan ini sudah jadi memang ini Bahtera namanya juga Bahtera rumah tangga itu tergantung lokasinya juga gitu ya walaupun sama masalah syikok tadi saya sampaikan kalau di pekotan itu biasanya kan ekonomi kuat ekonomi kuat pendidikan kuat kenapa cerai kenapa cerai kenapa itu ya itu tadi saya bilang ada orang ketiga ada orang ketiga pelakor kalau bahasa sekarang itu misalkan seperti itu betul kemudian terlalu cuek dengan pasangannya komunikasi gak terbangun tadi juga ada salah satu maaf misalnya faktor mertua juga faktor mertua juga satu rumah atau apa ada semacam intervensi ya makanya ada juga konsep membangun rumah tangga itu pisah dari induknya biar mandiri biar mandiri jadi jangan sampai ada dua raja dalam satu rumah ya gitu lah dua matahari dalam satu bumi makanya kalau habis nikah ya sudah dipisah pisah ya walaupun ngontrak walaupun ngontrak biar mandiri biar mandiri biar tadi istri salah satu istri itu merasakan saya dihargai dihargai gitu nah konsep akad nikah nih sekarang di Indonesia itu memang setelah akad itu ada namanya pembacaan sigut takwital saya kalau lagi ngajar mahasiswa saya terus bilang nanti kalau nikah gak usah dibaca nih udah tanda tangan aja gak apa-apa kenapa bunyinya gak enak iya iya baru juga akad nikah udah ngomongin cerai bener apabila suatu waktu saya menyakiti meninggalkan istri saya mengaduk penerbangan agama maka jatuhlah terakhir satu kepadanya baru juga nikah udah kayak gitu ya biarin aja secara psikologi gak bagus itu ya secara psikologi gak bagus seharusnya yang ada adalah bagaimana membangun rumah tangga yang kuat bersama-sama dalam keadaan susah senang sehat agar memujuin keluarga yang sakinah mawad waroh itu itu yang harus dikedepankan depankan bunyi-bunyi kalimat itu tapi kalau itu bukan exit keluar apa ya pintu darurat gitu ya ya pintu darurat pintu darurat kita istilahkan pintu darurat terakhirlah terakhir itu ya harusnya sesuai rapih gitu ya sebetulnya masih banyak masalah-masalah kita juga di Indonesia itu ya nikah beda agama juga sekarang juga sudah ada edaran ya memang dari mahkamah agama itu tentang perkhidratan nikah beda agama sudah tidak dibolehkan oleh di pengadilan tidak boleh diperhatikan masih terjadi ya bagi kita orang-orang Islam tetap masih mendepankan bahwa nikahlah dengan orang yang satu agama satu agama tetap itu bagaimanapun satu akidah itu lebih enak lebih enak ngerajut komunikasi saya rasa juga sudah-sudah kita dengan agama yang lain sama bahwa yang Kristen dengan Kristen Hindu dengan Hindu itu lebih ngerajutnya lebih gampang ketika ada anak turunan kalau satu mau sholat sama-sama sholat ke gereja jadi enak itu salah satunya makanya pasal 2 ayat 1 itu masih menegaskan bahwa nikah itu sah apabila berdasarkan hukum agama oh gitu ya iya berdasarkan hukum agama Islam ya kalau rukunnya terpenuhi sah iya walaupun ini suka ada yang menyatakan yaudah nikah siri itu sah ya sah cuman gak dicatatkan iya secara kedudukan negara bagaimana nanti anaknya betul ya kan status perkawinannya hukum warisnya hukum warisnya bagaimana gitu makanya bukan hanya sah secara agama juga sah dan kuat secara negara jangan dipotong nih gitu benar hati Allah hati Rasul wa ulil abraminggu nah ini kayak dakwah kayak kesungguh kita kan dasarnya salah Al-Quran dan Hadi kalau kata guru kita itu ya taat kitab suci hormat konstitusi nah itu perpamin semua itu melalui visi bahasa jenis serianya itu taat kitab suci hormat konstitusi betul ulil amrinnya harus taatin juga betul jangan hanya agamanya saja nikah siri itu banyak sekali terutama yang poligami dan itu kalau ke pengadilan agama juga gak akan bisa kan ya susah bagaimana mau pisah mau cerai karena bukti nikahnya gak ada akhirnya kepastiannya juga susah saya pernah kan orang ngontrak nih kemudian dia nikah siri ini karena poligami poligami perempuan udah gak mau sama si laki-laki laki-lakinya gak mau ngelepas udah ngilang nih perempuan ketahuan orang terap berantem kamu masih istri saya saya belum gak mau tapi apa istri saya nah bagaimana coba kalau kayak gitu sudah lah kepastian berakhirnya susah betul ya kan kenapa karena ganteng laki-lakinya makanya nikah siri itu kemasrahatannya kurang kemudiannya banyak pastian hukumnya juga nanti kurang betul buat anak buat pasien kalau pasca ya kalau tadi pintu dorot secaraian kasihan di perempuannya juga makanya ya itu tadi sah secara agama kuat secara kumnegara konstitusi atau kumnegara jadi tercatat juga jadi harus hati-hati betul walaupun diiming-imingi gitu kan biasanya poligami atau istri kedua gitu kan termanipulasi oleh calonnya itu lagi kalau udah kebogor punya nikah siri banyak banget gitu ya entah nikah siri entah itu aduh tapi hukum keluarga mengatur itu gak di Indonesia nikah siri gak ada ya gak ada tadi mereka meladaskan pasal 2 tadi bahwa nikah itu sah secara hukum agama itu aja padahal dalam ketentuan pasal 5 dan 6 kompilasi namanya itu harus dihadapan petugas pencatat nikah kua oke harus dicatat harus dicatat itu namanya ibaratnya sim kita bisa mobil tapi dapat sim resmi namanya buku nikah dulu namanya akte nikah sekarang buku nikah kuat ke Aceh itu kan sekarang kalau hotel di Aceh kalau ke Aceh ke hotel itu itu kan harus pasang resmi iya mana buktinya nah itu buku nikah buku nikah jangan sampai nanti kena konon jenet di Aceh itu oh iya kolwat nyepi iya kan katanya nikah gak ada kitab nikah KTP beda alamat kalau katanya alamat masih bisa iya oh iya hilang gitu ya buku nikah jadi kok beda alamat kata nikah tapi kok gak satu rumah ini ini siapa makanya itu di Aceh sekarang sudah banyak tekan hotel-hotel syariah pasti menanyakan mana buku nikahnya benar kenapa karena untuk menjaga itu kebenaran jadi luar biasa berbicara hukum keluarga itu banyak permasalahannya walaupun ada anjuran-anjuran misalnya lembaga pendidikan lembaga pendidikan untuk memberikan program pernikah atau pendidikan pernikah baik itu diinsersi dalam kurikulum mungkin gitu ya atau ada pelatihan berapa hari jadi sehingga anak-anak yang lulus dari UIN terus menikah alumni UIN khususnya itu punya bakal-bakal ada pesan lain buat yang ingin menikah atau yang sedang galau di tengah-tengah pergolakan ingin bercerai misalnya nikahlah kalau sudah mau nikah ya secara hukum formal sudah memenuhi 19 tahun ya sudah nikah yang penting secara kematangan ekonomi sudah ada jangan sampai nanti pas nikah itu nganggur langsung mempercacokkan pendidikan yang penting namanya sekufu sekufu itu bukan maknanya ekonomi saja atau sederha secara kemanusiaan kesta tapi juga pendidikan penting satu kufu itu minimal levelnya sarjana sarjana karena itu dalam rangka juga tadi memujudkan keluarga yang sakinah begitu bagi yang galau-galau sekarang berumah tangga ya harus datang sama orang-orang yang pengetahuan tentang berumah tangganya lebih banyak bagaimana cara mengatasi masalah minta nasihat psikolog kita juga masih muda masih banyak ini kan trik tips gitu ya tapi kita kan berupaya ya berupaya pasti yang namanya rumah tangga itu ibarat jalan itu ada tanggul betul bagaimana cara biar landai lagi kan gitu ya kewatin tanggul itu juga butuh trik butuh ilmu gitu dan memang berkeluarga berumah tangga tidak ada kelasnya ya tidak ada mata kuliahnya tidak ada mata kuliahnya betul betul maka itu tetap harus diajarkan diajarkan ya memang kalau kurikulumnya pasti satu semester kan banyak sekali kajian tentang usroh namanya ya fikir rumah tangga atau dalam kajian kita di fakultas itu namanya hukum perdata kekeluarga banyak sekali dari mulai peminangan ya kan akad nikah kemudian berumah tangga hak wajiban suami istri harta bersama yang juga masalah besar gitu pembagiannya gitu ya masalah kemudian waris bahkan ada hibah wajiban ini banyak yang harus dikaji tapi intinya hukum keluarga secara sekarang yang dihadapin oleh bangsa Indonesia dan mungkin negara lain juga sama masalah tolak masalah perceraian gitu dan masalah sekarang di Indonesia itu untuk menikahnya ada dispensasi nikah yang masih banyak sekarang namanya dispensasi nikah dispensasi nikah orang belum 19 tahun pengumuh nikah itu mengajukan permohonan dispensasi nikah tapi kalau di sisi alasannya itu saya baca karena udah hamil duluan oh iya 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 berarti kan di bawah 19 tahun itu mereka sudah hamil duluan itu menjadi alasan juga yang banyak dikebukakan gitu kemudian juga masalah ya memang katanya buat menjalankan selat islam yang sampai terjadi pada jinnah iya itu bagus tapi secara usia menikah kan belum mau matang itu ada nasa dispensasi nikah iya 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 jadi melihat hukum itu tentu dari berbagai aspek ya misalnya iya 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 19 tahun karena dia harus matang ternyata daripada menghindari zina gitu ya iya menikahlah tapi kan dia belum matang belum matang jadi apa ya ekonomi juga belum kuat eh belum kuat gitu tapi dia menahan hasrat ya itu makanya itulah banyak faktor banyak faktor mewujudkan keluarga yang sakinah itu banyak faktor pendukungnya juga banyak faktor yang tidak mendukungnya mewujudkan itu iya 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 tadi di semasa nikah itu belum ada penelitian nih orang-orang yang ngajukan di semasa nikah itu rumah tangannya langgang atau tidak iya iya belum ada penelitian betul betul ini harus ada mau analiti silahkan iya 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 penelitian juga efek wah di semasa nikah terhadap kutan rumah tangga iya 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 ini ada peneliti lebih lanjut ya lebih lanjut jadi poin utamanya banyak permasalahan di rumah tangga harus diselesaikan dengan baik-baik gitu baik-baik makanya ada istilahnya mediator 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 di keluarga yang netral gitu yang tujuannya mendamaikan apabila ada persisih semuanya saya rasa ngerasain yang udah nikah pasti ada persisian dalam rumah tangga tapi juga kan kalau masih kekuatan ingin menyatu itu ada keinginan untuk tetap bersama-sama di tengah perbedaan dengan perbedaan satu dan tujuh satu tujuan ini anak muda nih baik bro ini luar biasa hari ini kita berbicara soal hukum keluarga dimana yang pertama ada orang Betawi jadi guru besar Betawi Modok Cabe jadi perlu ditiru oleh anak-anak Betawi sehingga menjadi rombok guru besar Betawi ada ya ada berapa orang sekarang itu ada grupnya sehingga kenapa si dulu anak sekolah itu anak Betawi sekolah sekarang ternyata setelah puluhan tahun kemudian lahirlah guru besar-guru besar Betawi karena emang Betawi ini posisinya secara geografis di Jakarta tapi pendidikan kayaknya ketinggalan kayaknya aneh orang Betawi jadi profesor sekarang udah gak aneh lagi karena orang Betawi udah banyak jadi guru besar dan ini capaian-capaian di Winjakarta yang luar biasa kita syukuri termasuk salah satunya adalah Profesor Dr. Kamar terima kasih sudah hadir di podcast Winjakarta semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk semua Bilahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.